Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semuanya Berjumpa kembali dengan aku Kak Mega di channel Edukasi Tawaf Di video pembelajaran kali ini Kita akan belajar bersama tentang kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam Kira-kira apa aja ya kepercayaan yang dianut? Simak video ini sampai selesai ya Adik-adik Sobat Tawaf Setelah kalian belajar tentang agama masyarakat Arab sebelum Islam Kini kita akan belajar tentang kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam Kepercayaan biasanya berkaitan dengan roh Ataupun benda-benda yang memiliki kekuatan yang berada di sekitar manusia Sebelum mengenal Islam Masyarakat Arab memiliki kepercayaan yang beragama dikadik Yang pertama yaitu menyembah malaikat Yang kedua yaitu menyembah jin Yang ketiga yaitu menyembah benda-benda langit Dan yang terakhir yaitu menyembah api Yang pertama yaitu menyembah malaikat Malaikat yang kita tahu adalah hamba Allah yang mulia Tetapi oleh masyarakat Arab sebelum mengenal Islam Malaikat juga disembah loh adik-adik Sebagian masyarakat Arab menganggap bahwa malaikat sebagai wakil Tuhan Atau bahkan menganggap malaikat sebagai anak-anak Tuhan Sehingga mereka menganggap bahwa Malaikat bisa memberikan apa saja yang diminta oleh manusia Yang kedua yaitu menyembah jin Selain malaikat Ada makhluk yang juga dianggap berhubungan dengan Tuhan Yaitu jin Jin dianggap sebagai makhluk yang mempunyai kekuatan tersembunyi Selain mengakibatkan gangguan Jin juga dianggap memberi manfaat Banyak masyarakat Arab sebelum Islam Yang meminta bantuan dan berlindungan dari jin Bahkan di suatu tempat Ada jin yang terkenal dengan nama Dharahim Dan mereka mengorbankan binatang kepada Dharahim Agar terhindar dari segala bencana Yang ketiga yaitu menyembah benda-benda langit Adik-adik Sobat Tawaf Taukah kalian bahwa orang-orang Arab sebelum Islam pernah menyembah benda-benda langit? Mereka menganggap benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang Sebagai benda yang diberi kekuasaan oleh Tuhan untuk mengatur alam Mereka juga menamakan benda-benda langit Yang keempat atau yang terakhir yaitu menyembah api Apakah kalian pernah mendengar dengan kaum Majusi? Majusi adalah salah satu kaum yang menganut agama Majusi atau agama Persia kuno Agama Majusi adalah agama yang menyembah api Mereka menganggap api sebagai lambang kekuatan besar atau lambang dewa kebaikan Yang disebut sebagai Ahura Mazda Sehingga Ahura Mazda dianggap sebagai Tuhan mereka Mereka menjaga agar api yang disembah tidak padam Jika api yang disembah padam Maka mereka menganggap hal tersebut sebagai bencana Dan agama ini termasuk agama yang berusia sangat tua Bahkan masih ada hingga sekarang Nah itu tadi materi tentang kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam Beberapa kepercayaan tadi cukup menjadi informasi dan juga pengetahuan bagi kita semuanya ya adik-adik Agar kita terhindar dari nilai-nilai negatif Yang tergandung dalam kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam Cukup sekian video pembelajaran dari kakak Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian Juga jangan lupa subscribe channel Edukasi Tawaf Agar kalian dapat mengupdate video terbaru dari kita selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax